Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman 6 Superku Apa kabar? Semoga teman-teman sehat walafiat ya Di kesempatan kali ini Bu Nisa akan menjelaskan materi IPS Yaitu tentang Makna proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia Teman-teman semua simak ya Videonya Sebelum proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia Dikumandangkan Ada serangkaian penting Peristiwa yang menyangkut Perjalanan bangsa ini Dan Berubah sejarah Badan penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau sering disingkat BPUPKI BPUPKI berdiri pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedio Diningrat Dan wakil ketuanya adalah RP Suroso Tujuan BPUPKI adalah mempelajari dan menyidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka Jumlah anggota BPUPKI adalah 69 anggota Sidang BPUPKI Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 sampai dengan 1 Juli 1945 Sidang kedua BPUPKI yaitu 10 sampai 16 Juli 1945 Tokoh yang mengusulkan rencana dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno Anggota Panitia 9 Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila Ada pun anggotanya adalah sebagai berikut Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua Mr. Alexander Adries Marimis sebagai anggota Abikusno Cokro Sujoso sebagai anggota Abdul Kahar Mujakir sebagai anggota Haji Agus Salim sebagai anggota Mr. Ahmad Subagjo sebagai anggota Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota Dan yang terakhir ada Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota Panitia 9 ini merumuskan dasar negara Muhammad Yamin memberi nama hasil rumusan ini dengan nama Piagam Jakarta Rumusan Piagam Jakarta ini berisi tentang 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Syarat dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Setelah BPUPKI tidak ada lagi Soekarno membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta Sementara anggotanya berjumlah 21 orang Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rencana dasar yang telah dibuat oleh BPUPKI Pada 14 Agustus 1945 Pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu Berita ini diketahui oleh kalangan muda Indonesia di Bandung Pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio BBC London Pada 15 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air Setelah memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara Yaitu Marsikal Terausi di Segon, Vietnam Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia Karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri Tanpa bergantung pada negara lain atau bangsa lainnya Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa Kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir Misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain Dan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya Perbedaan pendapat ini membuat golongan muda Melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda Yang dikomandoi oleh Soekarni, Wikana, dan Herul Saleh Dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta Yang termasuk golongan tua pada saat itu Menuju ke Rengas Dengklok Tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon Pada tanggal 16 Agustus 1945 Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintahan Jepang Saat itu di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit Antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua Dan Wikana yang mewakili golongan muda Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia Proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta Akhirnya Soekarno-Hatta dijemput di Rengas Dengklok Untuk menuju rumah Laksamana Maeda yang berada di daerah Menteng Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo Banyak pertimbangan sebelum tercapainya Atas sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik Yang mengetik sesuai naskah yang telah mengalami beberapa perubahan Yang akhirnya disepakati tersebut Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 Penyusunan teks proklamasi Dan dalam tempu yang tersingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno Selanjutnya dilakukan upacara dan pengibaran bendera sansaka merah putih Pengibar bendera pusaka tersebut adalah Abdul Latif Hendra Nimrat Kemudian ada Suhud Sastro Kusumo Dan Sulastri Karma Trimurti sebagai pembawa baki Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Materi IPS yaitu tentang magna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia telah teman-teman simak Semoga teman-teman bisa memahaminya ya Dan semoga bermanfaat Sekian dari Ibu Nisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!